Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi pengisah Kali ini masih bersama saya Ahmad Fadil Di WFND di Liputan Seputar Seprujo Begitu pada hari ini Universitas Ibrahimi Pendok Pesantren Salafia Shafia Seprujo Semundo Khususnya Fakultas Sains dan Teknologi Melaksanakan kegiatan asesmen lapangan Akreditasi Prodi Teknologi Hasil Perikanan Baik usah berikut liputan selengkapnya Universitas Ibrahimi Pendok Pesantren Salafia Shafia Seprujo Semundo Khususnya Fakultas Sains dan Teknologi Melaksanakan asesmen lapangan Dan akreditasi Prodi Teknologi Hasil Perikanan Pada hari ini telah dilaksanakan Asesmen lapang Khusus untuk program studi teknologi hasil perikanan Yang mana teknologi hasil perikanan ini Adalah program studi baru Yang baru diresmikan oleh Bapak Menteri Pendidikan Bapak Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kala itu tahun 2018 oleh Bapak Muhammad Nasir Dan Alhamdulillah pada hari ini telah dilakukan asesmen lapang Dan asesmen lapang ini dilakukan insya Allah selama dua hari Tanggal 3 dan tanggal 4 Mei tahun 2021 Untuk visi misi yang kita cabarkan disini Nanti akan secara seluruhnya diklarifikasi Kemudian dikonfirmasi oleh dua asesor Yang pertama adalah Ibu Tati Nur Hayati Dari Institut Pertanian Bogor Kemudian yang kedua adalah oleh Bapak Muhammad Iqbal Jawad Beliau adalah asesor yang dulu pernah datang ke Sukorjo Saat masih lembaga lama Yang ini masih Akademi Perikanan Ibrahimi Beliau pernah datang ke Sukorjo Dalam rangka untuk asesmen lapang Porodi D3 kala itu Budi Daya Perikanan Alhamdulillah beliau hadir Dan kemudian kembali sedikit mengingat Atau mengenang kembali Apa yang sudah beliau sampaikan Sepuluh sampai lima belas tahun yang lalu Asesmen lapangan dan akreditasi ini Dilaksanakan di lab komputer Fakultas Sains dan Teknologi Yang dihadiri oleh Rektor Universitas Ibrahimi K.H.J. Ahmad Fotoil Syukur Alhamdulillah Hari ini telah dilakukan asesmen lapangan oleh BANPT Untuk Prodi Teknologi Hasil Perikanan Di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Ibrahimi Kami dari Universitas Ibrahimi Sangat berharap bagaimana asesmen lapangan ini Bisa memberikan satu evaluasi Bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi Khususnya di Prodi Teknologi Hasil Perikanan Sehingga Prodi ini menjadi satu Prodi yang dapat kita unggulkan Sesuai dengan visi Universitas Ibrahimi Insya Allah tim di bawah dekan Fakultas Sains dan Teknologi Sudah mempersiapkan sesuai dengan standar borang akreditasi Sebagai mana yang ditentukan oleh BANPT Mudah-mudahan hasil yang dilakukan Dari sebuah proses yang cukup panjang ini Bisa menghasilkan sesuatu yang terbaik Untuk Universitas Ibrahimi Pondok Pesantren Salafia Syafia Sukurjo Kegiatan ini bertujuan untuk kemajuan pendidikan Di Pondok Pesantren Salafia Syafia Sukurjo Situwondo Pondok Pesantren Salafia Syafia 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 Sy Terima kasih.